Halo guys selamat datang di channel saya Henis B2 kali ini sempur bagi pengalaman ataupun sharing tentang cara mengatasi hp realme 8i aplikasi isaku tidak bisa transfer padahal paket internetnya ada padahal tidak gangguan padahal aplikasinya sudah di update tapi kalau untuk transfer itu loading doang alias tidak bisa oke langsung ke solusinya kita pencet dulu pengaturan ataupun setelan hp ini dia pengaturan kita pencet kemudian sampai di pengaturan ataupun setelan hp kita pencet jaringan seluler kemudian disini pencet sim 1 atau sim 2 yang kita gunakan untuk internetan disini saya menggunakan sim 1 kemudian pencet nama titik akses kemudian pencet tambah di bagian kanan atas kemudian kita cukup mengisi nama dan apn yang lainnya biarin untuk nama kita isi ah kemudian untuk apn kita isi ah juga jadi cukup nama dan apn yang lainnya biarin kemudian simpan ataupun checklist di kanan atas kemudian kita beralih ke apn sampai titiknya berwarna biru jika titiknya sudah berwarna biru sekarang silakan teman-teman aktifkan mode pesawat agar sinyalnya itu hilang ini dia mode pesawat kita pencet ataupun kita aktifkan setelah itu mematikan kembali mode pesawatnya agar sinyalnya itu muncul kemudian aktifkan data seluler jika data seluler sudah aktif jaringan forginya sudah muncul sekarang silakan teman-teman buka kembali aplikasi isaku dan silakan transfer maka akan bisa dan normal kembali begitulah solusinya di api realme 8i semoga bermanfaat data guys